Hai welcome back to my youtube channel Hai mums jadi di video kali ini aku mau share ke mums semuanya tentang foto sekali pakai atau diaper atau pampers yang digunakan oleh baby aku so keep on watching yang pertama adalah Mami Poco Mami Poco ini adalah ukuran newborn isi 30 ukuran newborn itu sendiri itu dia cuman sampai berat 5 kg dan ini yang tipe perkat Mami Poco ini mengklaim dia bisa tahan sampai 12 jam up to 12 hours dan dia ada tanda kalau popoknya sudah full ini adalah popok dari Mami Poco dari segi desain Mami Poco itu memiliki motif yang cukup menarik ya cukup unik dan lucu ini aku ambil yang tipe Disney jadi motif-motifnya ada gambar-gambar Disney bagian luar sama bagian dalam dia soft soft banget dan dia ukurannya lebih tebal lebih tebal dibandingkan pemper atau popok sekali pakai yang lain dan Mami Poco ini harganya sangat terjangkau kalau nggak salah nggak sampai Rp60.000 ini aku sudah lupa harganya tapi waktu aku beli yang kayak kemarin ini soalnya nih yang beli ini bukan aku tapi yang kemarin kayak aku beli si 84 yang tipe newborn itu kurang lebih Rp165.000 dan kalau misalnya dihitung-hitung itu kena Rp1.900 satunya ini which is murah banget dan ini bisa didapatkan di toko manapun bisa didapatkan di Inumaret, Alfa Maret pokoknya di setiap toko atau supermarket kalian bisa gampang mendapatkan Pampers ini Mami Poco tapi kekurangannya kalau menurut aku ini lebih cepat bocor dibandingkan popok sekali pakai yang lain yang punya baby aku dan mungkin karena dia lebih tebal jadi kayak lebih cepat bocor tapi ini ada banyak kemasan juga ada isi 30 ada isi 84 ada isi 26 24 ya pokoknya di bawah 30 karena aku kemarin sempat beli yang ukuran lebih kecil dari ini dan ya affordable banget kalau misalnya aku pengen buru-buru beli ini dan pengen cepat memang butuh cepat untuk beli popok atau beli Pampers aku pasti lebih cenderung pilih Mami Poco ini ini isi juga udah mau habis dan jadi aku sih nyaman-nyaman aja pakai popok ini ini ada indikator pipis ini yang warna kuning ini jadi kalau misalnya dia berubah warna berarti menandakan apapunnya udah full tapi ya kalau bisa sih jangan sampai full banget ya takutnya pantat babynya iritasi misalnya aku suka ganti sekitar 2-3 jam jadi nggak tunggu sampai bener-bener full banget next adalah popok sekali dipakai dari brand Genki ini isinya 44 dan ini sama ada sirkulasi udara juga ya ini ada kayak garis kuning juga di tengah garis 3 kayak tadi di tengah-tengah ini kalau misalnya udah pipisnya udah full dia berubah warna terus ini soft super duper soft banget soft banget ya soft banget kayak kapas gitu bagian sininya soft bagian dalamnya juga soft banget dia punya kayak karet yang di dalam sini dia lebih lebih lebar ya lebih tinggi jadi tipisnya nggak gampang lebar kemana-mana nggak jadi nggak gampang bocor dan aku rasakan popok ini memang dia lebih tahan daripada Mami popok terus ini ukurannya dia tipis tipis agak lebih tebel gitu kan kalau Mami popok dia lebih tebel kalau ini lebih tipis jadi kalau misalnya pakai ini nggak berasa pakai pampers nyaman mau pakai baju nggak terlalu timbul gitu terus harganya satu kayak gini Rp105.000 udah dapat empat-empat pieces which is kalau aku bagi jadi per piecesnya lebih kena Rp2.300 sedikit lebih mahal daripada Mami popok terus ini cuma ada satu kemasan ini nggak nggak ada banyak-banyak kemasan pokoknya yang newborn modelnya cuma kayak gini aja dan ini sangat susah banget ditemuin cuma ada di baby shop dan nggak dijual di supermarket di tempat aku tapi mungkin kalau di kota lain itu dijual tapi kalau di kota aku udah cuma jual di baby shop nggak dijual di supermarket next meris meris yang warna putih kayak gini ya ini aku beli yang isi 24 ini juga bisa didapatkan di supermarket di supermarket di baby shop dimanapun bisa didapatkan ini gampang banget untuk mendapatkannya terus ini aku beli harganya kurang lebih Rp65.000 which is kalau aku bagi per pieces ini kena 2.700 per piecesnya lebih mahal dari gengki kalau mau lihat perkemasan gengki 105 dan ini kurang lebih 65 kalau lihat kemasan sih ini lebih murah ya tapi kalau dibagi-bagi dan dihitung-hitung kena gengki yang lebih murah karena gengki satu teknya kan isi 44 dan kalau dibagi ya gengki kena 2.300 which is lebih murah di pampersnya sendiri dia mengklaim dia memiliki tiga lapisan sirkulasi udara dalamnya kayak bertekstur jadi kayak ada kayak ada tekstur bergelombang gitu jadi nggak bikin apa ya pup atau pipis gampang beleber jadi dia kayak ketahan gitu sama yang teksturnya ini pampersnya ini soft juga cuma dalamnya ini tuh back texture dan ukurannya sama ya kayak ah gengki dia juga tipis kayak gini jadi kalau mau pakai itu nyaman banget dan ini kemasannya aku beli udah berapa kali aku beli kemasannya dapat yang segini dan aku nggak tau aku misalnya dia ada kemasan lain selain yang kemasan ini tapi aku pakai kanan aku ini dia kayak gengki ya jadi nggak cepet bocor dibandingkan dengan Mami Poco dan dia juga tipis seperti gengki yang terakhir adalah pamper jadi ini pamper ini isi 26 pamper ini juga gampang ditemukan di supermarket supermarket kemarin aku ke alfa wamidi dan ini ada terus harganya kurang lebih kalau di kota aku kurang lebih 70 ribu 78 ribu kurang lebih 78 ribu kalau di kota aku kalau misalnya aku bagi-bagi jadi purposes ini kena 2.900 which is lebih mahal daripada meris ini klaimnya lembut ya terus berlubang unik lapisan unik menyerap potoran bayi secara merata jadi dia seperti di meris di dalamnya ini ada kayak bolong-bolongnya gitu jadi kayak ada tekstur bolong-bolongnya gitu jadi ini kalau misalnya dia udah isi pupnya dia akan terbagi merata dan nggak gampang bleber jadi dia kayak ketahan dari ketahan di teksturnya ini di lubang-lubangnya ini jadi nggak gampang bleber gitu ya untuk pup sama pipisnya terus ini soft juga soft luar dalam cuma ini kayak bertekstur gitu jadi yang dalam sih yang paling soft emang genki tapi ini kayak bertekstur jadi dia nggak bikin pupnya bleber kemana-mana terus ini juga yang paling menarik dia ini kayak apa ya kayak ada karet gitu jadi kalau misalnya rekatin jadi bisa tarik yang sampai ke depan juga sama tipis dan nggak cepet bocor jadi yang ketiga itu meris terus genki terus ini pemper sih sama ya nggak cepet bocor gitu juga indikator jadi ini indikatornya kayak satu garis aja kayak gini jadi kalau misalnya dia berubah warna berarti udah full dan diantara ke semuanya ini ini yang paling mahal ini harganya kena 2.900 per pcsnya oke pada dasarnya semua pemper itu sama aja ya cuman kita mau kalau menurut aku sih ya pilih pemper yang nyaman buat bayi terus pilih yang apa ya yang nggak cepet bocor itu aja sih yang paling penting dan ketika semua keempat-empat pemper itu baby aku sih nyaman-nyaman aja so far tapi kalau misalnya Mami Poco dia banyak kemasa terus gampang banget dicari di supermarket terdekat even warungku ada jual Mami Poco di warung deket rumahku jadi kalau misalnya aku lagi cepet-cepet lagi pengen beli sedikit juga itu jual juga kan yang kemasannya sedikit juga dijual jadi kalau misalnya aku lagi butuh sedikit terus aku butuh cepet-cepet aku biasanya beli Mami Poco kalau misalnya aku lagi kebeneran ke baby shop tertentu dan produk yang lain-lain aku lebih suka si gengki ya karena gengki isinya banyak terus harganya juga terjangkau dan nggak cepet bocor tapi keempat itu semuanya rata-rata sih aku suka ya dan baby aku nyaman-nyaman aja pakai keempat-keempatnya so aku rasa itu aja review aku dan sharing aku tentang popok sekali pakai yang digunakan oleh baby aku semoga kalian suka dengan video ini semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan jangan lupa subscribe like kalau kalian suka dengan video ini dan terima kasih udah menonton I'll see you on my next video bye